Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, kali ini kita akan membahas mengedai target besar Arsenal untuk akhir musim. Arsenal menjadi salah satu klub liga Inggris yang tidak bergerak aktif sepanjang perusahaan transfer musim dingin yang baru saja berakhir. Senter dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Dusan Vlahovic, Alexander Isaac, hingga Arthur Melo. The Gunners pada akhirnya hanya memboyong pek muda Amerika Serikat, Austin Trasti. Meski demikian pemain 23 tahun itu, baru akan datang ke ladan musim panas nanti karena kembali dipinjamkan ke klub lamanya Colorado Rapid. Di sisi lain, The Gunners justru melepaskan sejumlah pemainnya. Selain Ansley Maitlandals yang dipinjamkan ke AS Rombas, salah satu kepergian paling mencolok adalah Pierre Aberic Aubameyang. Pumber asal Gabon itu resmi hega geraksasa Spanyol Barcelona di hari terakhir bursa, setelah sebelumnya ditemukan dari skuad Arsenal akibat ulahi indisiplinan. Namun, dibalik pasifnya Arsenal di bursa transfer kali ini, Arsenal digabarkan ancang-ancang menghambur-hamburkan uang untuk belanja pemain yang terbesar dalam sejarah klub. The Gunners menyiapkan 180 juta pounds atau 3,5 triliun rupiah untuk berbelanja pada bursa transfer pemain musim panas 2022. Pemilik Arsenal, miliarder Stan Kroenke ingin menunjukkan kepercayaannya pada benda cermi ke Arteta dengan menyediakan dana untuk memperkuku skuad utama. Namun, Arteta mengawasi cuci gudang besar-besaran selama dua tahun dalam tugasnya, yang telah membantu klub memanggil stagian upah tahunan mereka. Menariknya, Arteta kini sudah mendapatkan lampu hijau untuk berfoya-foya lagi setelah menghabiskan 150 juta pounds. Pada musim panas 2021 lalu, untuk membeli Ben White, Martin Odegaard, Auron Rapsdell, Takehiro Tomiyasu, Albert Sambilokonga, dan juga Nuno Tavares. Kesuksesan enam pemain anjar itu membuat Kroenke yakin Arsenal melaju ke track yang tepat setelah lima tahun bersaing di Liga Champion. Namun, tidak ada pemain bidikan Arsenal yang dibanderol dengan harga murah. Seperti klausul buyout Issa dari Real Sociedad, senilai 75 juta pounds. Adapun Calvert Lewin dibanderol dengan 60 juta pounds oleh Everton. Sedangkan Davies bernilai 45 juta pounds. Tetapi dengan Alex Lacazette, Eddie Nketiah dan Mohamed Elnedi bersiap pergi dengan status bebas transfer di akhir musim. Arsenal benar-benar kekurangan amunisi. Mau tidak mau TK Anders harus berbelanja besar-besaran. Di lain sisi, tidak hanya perihal dana transfer. Kesuksesan Arsenal untuk menggait pemain bintang di musim panas mendatang memiliki faktor lain. Arteta menyadari tidak mudah merayu ketika bintang itu pindah ke Emirates Stadium. Klub London Utara itu perlu mengamankan tiket Liga Champions untuk memperbulus rencana merealisasikan transfer ambisius tersebut. Saat ini, Arsenal bertengger di posisi ke-6 kelas main sementara dengan torenhan 36 poin dari 21 pertandingan yang telah dijalani. Tentu tidak mudah untuk finish di zona Sampion pada akhir musim. Namun bagaimanapun semua bisa terjadi, sudah selayaknya kepercayaan kepada Michael Arteta harus tetap ada. Terima kasih telah menonton!